Rumah yang unik dan tak lazim Rumah unik di dunia untuk Anda Jika Anda penyuka film kartun Flintstone, tentunya cukup familiar dengan rumah batu yang menjadi ciri khasnya Siapa sangka di dunia nyata kita masih bisa mendapati rumah yang terbuat dari batu yang sesungguhnya Rumah dua lantai ini dibangun di antara empat batu besar yang ada di lapangan terbuka di Portugal Rumah ini sudah dibangun sejak tahun 1974 Karena keunikannya banyak wisatawan yang berkunjung dan ingin melihat langsung keadaan di dalam rumah ini Rumah kubik di Rotterdam, Belanda adalah kumpulan rumah yang membentuk geometri kubus Ide awal rumah-rumah kubik ini muncul pada tahun 1970-an Pete Blom, salah satu pengembang rumah bergaya ulik ini Kota Rotterdam memintanya untuk merancang sebuah berumahan di atas sebuah jembatan bagi pejalan kaki Ia memutuskan untuk menggunakan ide rumah kubik Ide dibalik rumah-rumah ini adalah bahwa ia mencoba untuk membuat hutan dengan masing-masing kubus Mewakili sebuah pohon abstrak Sehingga seluruh kota berubah menjadi hutan rumah kubus Rumah kubik di Rotterdam ini terletak di Overblatt Street Di samping stasiun kereta bawah tanah blatt Ada 38 kubus kecil dan 2 yang disebut super kubus yang saling melekat satu sama lain Tahun 1935, keluarga Kaufman memperkerjakan Frank Lloyd Wright Untuk membuatkan mereka rumah liburan impian mereka Frank Lloyd Wright awalnya dipugaskan untuk merancang rumah dengan pemandangan air terjun dilan Namun pada pengerjaannya ia memutuskan untuk menyentukan ide alam itu Dengan membuat rumah di atas air terjun yang berada di tengah hutan Penisylvania tersebut Desain rumah unik yang memiliki 3 lantai masing-masing ditandai dengan penyangga Yang disampung asimetris melewati air terjun Dengan suara air terjun yang menggema melalui ruang dan sudut jendela yang terbuka ke alam luas Rumah ini melambangkan keimbahan yang harmonis antara manusia dan alam Keunikan arsitektur rumah ini menjadikannya memiliki daya tarik wisata Yang mengundang banyak pengunjung untuk melihat langsung kemegahannya Kini rumah tersebut dibuka untuk banyak kegiatan seperti wisata publik, camp-camp dan acara lainnya Warga Kaufman sekarang mempercayakan rumah air terjun itu kepada Western Penisylvania Conservancy Untuk dapat dinikmati semua orang Rumah gelembung atau dalam bahasa Perancis Le Palais Boulez adalah rumah milik desainer tenar dunia Pierre Cardin Rumah ini didesain merupai gelembung-gelembung Le Palais Boulez terdiri dari 10 bangunan raksasa terakota berbentuk gelembung Di area rumah ini juga terdapat 3 kolam renang, kebun, dan sebuah amphitheater berkapasitas 500 orang Cardin kerap menyewakan rumah ini untuk lokasi liburan bagi siapa saja yang tertarik Bila Anda berminat, maka harus rela meroboh kocek sebesar 1.100 dolar Amerika Atau setara 14,3 juta rupiah untuk satu malam Sedangkan jika ingin menyewa seluruh tempat ini Anda harus membayar sebanyak 172,5 juta rupiah perharinya Rumah ini juga kerap dijadikan lokasi fashion show produk fashion ternama di dunia Fakta yang dibeberkan Cardin tentang rumahnya ini sangat mengejutkan Karena ternyata bangunan ini terinspirasi oleh bentuk tubuh wanita Jika kita biasa melihat rumah dengan desain yang lurus simetris Lain halnya dengan rumah melengkung atau cool cat house yang ada di Polandia Dalam rumah ini berbentuk seperti ilusi Rupert House adalah bangunan yang unik terletak di wilayah Sopot, Polandia Bangunan ini merupakan bagian dari sebuah pusat perbelanjaan yang bernama Residence Shopping Center Bangunannya yang melengkung tak beraturan dan seolah seperti meleleh ini merupakan daya tarik tersendiri Meski bagian luarnya melengkung, bagian dalam rumah ini justru biasa seperti layaknya bentuk bangunan pada umumnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!